Seorang ibu yang solehah, berda'wah serta penghafal kitab Allah. Semenjak kecil, ia sudah terlatih bertawakal kepada Allah. Namun, suatu hari suaminya meninggal dunia, yang mana dulunya dia bekerja sebagai petani yang dibayar upah pertiap kerjanya. Setelah ia meninggalkan tiga anak yang sedang dalam pendidikan, kini ibunya lah yang membiayai pendidikan mereka dengan pendidikan yang baik. Setelah sholat subuh, sebelum kembali ke rumahnya, ia pun selalu berdoa dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu, serta jauhkanlah aku dari bergantung pada selainmu. Kemudian dia pergi dari desa ke kota untuk menjual telur dan keju, serta apa yang telah dikumpulkannya di desa. Kemudian ia pulang ke rumahnya dengan senang setelah menjual apa yang diambil bersamanya atas keutamaan yang Allah berikan. Ia pun membeli apa yang diminta anaknya. Dari lubuk hati, ia pun mengajarkan Quran dan pelajaran bersama anaknya. Rumah ibu itu sangat kecil, dan lemah fondasinya. Pada suatu malam, datanglah hujan deras ditambah angin kencang, dan menjatuhkan segala sesuatu. Sang ibu pun terbangun sampai larut malam dan khawatir pada anak-anaknya, yang juga terbangun karena suara kencang yang didengarnya. Sang ibu pun memeluk anak kecilnya dan mencoba melindunginya dari berbagai hal, dan berdoa pada Allah agar anaknya diselamatkan, dijaga, serta dimudahkan perkaranya. Kemudian ia berdiri jauh dari anaknya, dan mengambil sebuah kertas lalu ditulis sebuah kalimat dan meletakkannya di bagian tembok. Kakaknya pun melihat apa yang dilakukan ibunya tanpa diketahuinya. Malam itu pun berlalu dengan baik. Pada pagi hari, tetangga ibu bertanya bagaimana rumahnya tidak robo, padahal banyak rumah-rumah yang robo. Mereka pun berpikir kemungkinan rumahnya sangat kokoh. Ia pun tersenyum sambil mengingat hadis Rasulullah SAW sambil berkata, Sesungguhnya aku tahu satu ayat, jikalau semua manusia mengambilnya, maka akan mencukupinya. Kemudian ia membaca ayat Al-Quran yang artinya, Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menunjukkan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seiring berjalannya waktu, anaknya pun sudah mulai besar dan mempunyai gelar yang tinggi, hingga mereka semua pindah ke salah satu daerah untuk tinggal di rumah yang jauh lebih besar, dan meninggalkan ibunya di rumah yang sempit karena kemauannya sendiri. Anaknya pun sangat berbakti pada orang tuanya, dan mendahulukan segala sesuatu apa yang dimintanya, sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya. Semuanya merasa sedih serta kehilangan, dan selalu mengingat kenangan di masa kecilnya, bersama ibunya yang baik hati. Dan kakaknya pun mengingat kertas yang diletakkan ibunya, kemudian memberitahu saudaranya apa yang terjadi, lalu mencari kertas tersebut yang diletakkan di belakang batu di bagian tembok. Ketika kertas itu ditarik, rumah tersebut pun bergetar dengan kencang, sampai semuanya bergegas keluar karena takut rumah tersebut akan robo. Dan beberapa detik kemudian, rumah itu pun robo. Semua anaknya bersyukur kepada Allah SWT, dan merasa takjub dengan apa yang terjadi. Lalu ketika mereka membuka kertas tersebut, mereka menemukan pesan yang tertulis di dalamnya. Berdirilah dengan kehendak Allah. Maka semua anaknya pun menangis dan mendoakan untuk ibunya, agar diberi ampunan. Berapa banyak orang yang bertakwa dan berpegang teguh pada Allah SWT, maka Allah akan memperlihatkan padanya keajaiban kekuasaannya. Surah Al-Fatihah. Bagaimana oleh insyaat zahat kurang, pelanggan ters Terima kasih dan Dinerٍ Tommy Tuhan memberk貌危 yang dukungan dari Allah SWT, melihat kekuasaan dari Allah SWT, menganggoren dan kekuasaan dari Allah SWT. terima kasih. Dikisahkan, ada seorang mahasiswi yang sangat mencintai sepupunya, yang mana ia adalah teman seperkuliahannya. Akan tetapi, cinta itu bertepuk sebelah tangan. Bahkan, sepupunya merasa risih pada dirinya setiap kali melihatnya bertabaruj atau memakai pakaian yang tak layak bagi seorang muslimah. Seringkali, ia menesahatinya agar menutup auratnya, tidak memakai pakaian yang menyerupai laki-laki, mengerangi berkumpul dan berbincang dengan laki-laki agar terjauh dari fitnah, selalu menjaga sholat dan membaca Al-Quran, dan menjadi seorang yang taat beragama. Saat itu ia menganggap bahwa nasihat sepupunya itu karena kecintaannya padanya. Walau dalam keadaan seperti itu, ia tetap tidak juga mengamalkan nasihat tersebut. Dan kejutan besar datang padanya, saat mengetahui bahwa sepupunya menikahi seorang wanita miskin tapi taat beragama setelah kelulusannya. Dan selang beberapa waktu, ia pun menikah juga. Tetapi karena kesombongannya dan keras kepalanya, ia menceraikan suaminya setelah pernikahan tersebut baru berjalan 6 bulan. Sedangkan, sepupu dan istrinya hidup bahagia. Cita-cita dan harapan mereka hanya ridha Allah dengan memperbanyak sholat, puasa, bangun malam, hingga tilawah Al-Quran, dan bertambahlah kebahagiaannya ketika mereka dikaruniai dua orang anak yang manis. Hari-hari pun berlalu, si wanita pun menikah lagi dan karena sebab yang sama, akhirnya ia bercerai kembali. Lalu ia memutuskan untuk fokus ke pendidikan yang saja. Setelah beberapa tahun, ia menjadi seorang profesor di kampusnya. Dalam tahun-tahunnya, tidak pernah ia melupakan cintanya terhadap sepupunya, yang mana ia ingin sekali menikah dengannya. Tak jarang, wanita ini mencoba mendekati sepupunya kembali, seperti saat ada acara keluarga. Tetapi, sepupunya tetap tidak menghiraukannya, karena itulah ia memutuskan untuk berbuat jahat terhadapnya. Ia pun bersekongkol dengan adik laki-lakinya, dan menyuruhnya untuk menghubungi sepupunya bahwa istrinya telah menjalin hubungan, dan berselingkuh dengannya selama bertahun-tahun. Dan si wanita juga menyebarkan rumor palsu tentang itu. Akan tetapi, sepupunya itu lebih mempercayai istrinya sendiri daripada rumor yang beredar. Hingga si wanita berhasil menghasut teman sepupunya sendiri, untuk bersumpah palsu bahwa ia melihat istrinya selalu bersama dengan saudara laki-laki wanita itu lebih dari sekali. Sang suami pun sangat bersedih saat mendengarkan perkataan temannya, lalu menceraikan istrinya. Sebulan setelahnya, teman suami itu datang kembali dan mengatakan sambil bersumpah bahwa istrinya terbebas dari segala tuduhan. Ia pun merujuk istrinya lagi, lalu mengangkat tangannya ke langit seraya berkata, Hasbiyaullah, wanima wakil. Setelah beberapa hari, si wanita itu sakit parah, lalu ia pergi ke sepupu dan istrinya untuk meminta maaf atas segala kesalahan dan kezuliman yang pernah ia lakukan. Mereka pun memaafkannya dan mendoakan kesembuhannya. Si wanita sangat senang karena sepupunya sudah memaafkannya. Ia pun berubah drastis, lalu bertobat kepada Allah, selalu berhijab, menjaga sholat, dan berbuat segala amal yang diridoi Allah. Selang beberapa hari, sang sepupu dan istrinya mendatanginya serta mengenalkan temannya yang soleh, yang mana istrinya sudah wafat. Setelah mereka berdua bertemu, mereka pun menyetujuinya. Kemudian si wanita menikah dan selalu bersyukur kepada Allah atas segala kasih sayang terhadapnya hingga ia mampu berubah seperti sekarang. yaa ayyuhal ladzina amanu, attaquu Allah wal tanudur nafsum maa kaddamat lighadin, wa attaquu Allah inna Allah khabirun bima ta'amalun. wala tukunu kalladhin nesu Allah fahansahum anfusahum, Aulah kehamu al-fasikun, La yastowi أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم